Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, jangan kita mengukur berkat Tuhan itu dari segi materi, dari segi kekayaan dan kekuasaan. Tidak, karena banyak orang di luar sana yang jujur saja saudara, kalau kita ukur berkat Tuhan dari kekayaan, banyak orang di luar sana yang gak percaya Tuhan lebih kaya dari orang Kristen. Betul apa enggak? Lebih beruntung dari orang Kristen. Tetapi apa yang harus kita syukuri ketika kita percaya kepada Tuhan? Tuhan memberikan kita jaminan keselamatan ke sorga. Ke sorga itu gak bisa kita bayar pakai uang kita. Gak bisa kita bayar dengan namanya harga kita. Tapi untuk kita bisa masuk sorga, kita harus bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan kita keselamatan di sorga dan di bumi. Tapi ada jaminan, sebelum kita masuk sorga, kita bisa menikmati suasana sorga di bumi. Bagaimana suasana sorga di bumi? Apa yang kita pegang kerjakan tidak pernah gagal. Apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan pasti berhasil. Kenapa? Karena hidup orang benar itu, saudara. Saya percaya, kemarah sidang Reja Tibes Indonesia, pendeta Darah di Pariyaji, kemarah sidang Amin mengajarkan, bahwa orang benar itu hidupnya gak pernah standar. Amin, gak pernah down tapi akan selalu up, katakan Amin. Amin. Dan inilah saya doa buat saudara semuanya. Ini masih awal bulan yang baru, masih minggu yang baru. Saya doa saudari yang datang sama Tuhan, yang hidupnya bener sama Tuhan, yang hidupnya kudus sama Tuhan. Hidupnya gak pernah standar, hidupnya gak pernah down, tapi terus akan Tuhan akan, akan, akan lain. Untuk jadi bakat Tuhan di sisi. Amin. Dan ingin jadi doa kita, bagi CV, Firmat Pompest dan CV Antugraf. Bahwa Tuhan akan terus angkat, promosikan terus, ada cabang-cabang yang baru. Tuhan akan pakai Bapak Handi dan Ibu Pak Ibu, Vera, untuk jadi berkat Tuhan. Tetapi, mohon maaf Pak Ibu, ya, sebagai hamba Tuhan, kami perlu ingatkan. Kalau sudah Tuhan berkati, di bumi, jangan sombongkan. Inilah Tuhan. Amin. Banyak orang zaman sekarang, saudara, ya, begitu udah sukses, berhasil sombong. Memang dia gak menyombongkan hartanya. Amin. Memang dia gak menyombongkan kekayaannya. Tapi, menurut saya, kategor sombong itu ketika sukses, tapi lupa sama Tuhan. Tapi, tinggalin Tuhan, itu sombong. Karena, kalau kita lupa sama Tuhan, itu berarti kita merasa kita gak membutuhkan Tuhan. Sadarkah kita, bahwa kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Setiap pencapaian-pencapaian yang kita miliki dalam hidup kita, semua itu bukan karena kepadanya kita, kemampuan kita. Tapi, karena ada campur tangan Tuhan, Pak. Amin. Karena ada campur tangan siapa? Karena ada campur tangan Tuhan. Jadi, kalau sudah sukses, kalau sudah berhasil, Pak, Bu Ferang, kalau udah ada cabang 100, nanti, Pak. Amin. Cepat-cepat ngomong amin, Pak. Amin. Kalau udah ada cabang di Surabaya 50, di Jakarta 100, jangan mau sama saya, Pak. Sama kita, Pak. Lumayan. Amin. Siang-siang kiri kan udah labar, apalagi jadi pendeta yang terlambat. Ya, betul nggak? Ya, kan? Nggak apa-apa. Pendeta boleh terlambat, tapi Tuhan tidak kena terlambat. Amin. Puji Tuhan. Jangan sombong. Kenapa jangan sombong, Pak? Karena Tuhan itu sangat membeci orang yang sombong. Tuhan nggak suka sama orang yang sombong. Arti kita melatihkan bahwa orang yang sombong itu tidak akan mendapat luputan dari hukumnya Tuhan. Amin. Jangan sombong harus ingat Tuhan. Para bapak di tempat ini ingat Tuhan. Udah sukses ingat istri, ingat anak-anak. Sayangi istri, bahagiakan istri, bahagiakan anak-anak. Ibu-ibu. Kalau udah sukses, jangan sombong. Amin. Sombong dalam pengertian. Mentang-mentang punya banyak uang. Mentang-mentang punya banyak... Kenapa itu gitu kode kah? Bukan ya? Jangan sombong. Ibu-ibu, kalau udah sukses, berhasil. Jangan memikirkan hal-hal perkara duniawi. Ya, kan? Perkara duniawi. Mintanya yang nggak-nggah sama suami. Pak. Beli aku tas Hermes dong, Pak. Sampai suami bingung siapa itu Hermes, Pak. Siapanya Hermes, amin. Ya, kan? Ya, kan? Ya, saudara. Jangan sombong. Tuhan itu membenci orang yang sombong. Jadi, kalau kita ada sukses, tetap ingat Tuhan. Amin. Kita harus ingat. Kita harus kasih reminder dalam diri kita. Kalau kita bisa sukses, siapa yang pernah tolong kita? Amin. Waktu susah, ada Tuhan. Amin. Saya percaya, hari ini bisa jadi seperti ini, prosesnya pasti nggak mudah. Betul ya, Pak, ya? Proses itu tidak pernah mengharapkan hasilnya. Kalau prosesnya apain, hasilnya pasti luar biasa. Saya selalu percaya begitu, saya selalu sampaikan di kotba-kotba saya, kepada sejemaat, di medias, dimanapun saya melayani. Kalau kita punya masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Betul, Pak. Kita punya masalah sedang, mujizatnya pasti biasa-biasa aja. Tapi kalau kita punya masalah yang besar, mujizatnya pasti akan besar. Jadi, kalau saudara-saudara punya mujizat yang besar, siapa yang mau terima mujizat besar, angkat-angkat. Coba lihat. Kalau terima mujizat besar, terima masalah yang besar. Amin. Jangan cuma mau mujizat itu. Iya. Kalau masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Coba, mana lebih? Mana lebih? Kalau apa-apa namanya? Hebat. Ada orang sakit pano, disembuhkan. Dia punya sakit pano, dia punya sakit biasa. Dia bersaksi. Mau puji Tuhan. Saya percaya Yesus, pano saya udah hilang. Orang-orang pasti akan bilang, biasa. Itu memang usah kesaksian. Pakai kalpana sudah udah hilang. Coba, Pak. Pakai kalpana sudah udah hilang. Mana? Orang pasti akan mengagumi. Orang yang sakit, dia udah parah. Udah di foris dokter, sampai dokter angkat tangan. Gak ada harapan. Dokter sampai bilang, bu, maaf. Saya ini profesor, dokter, insinyur kaburator bocor. Tapi baru pertama kali saya pernah menemukan penyakit seperti ini, Pak. Ini penyakit yang langka, yang gak ada obatnya. Yang gak bisa disembuhkan. Tapi karena pertolongan Tuhan dikasih mujizat. Sembuh sehat, sempurna. Mana lebih hebat dikasih zatnya. Amin. Pasti yang lebih hebat adalah orang yang di foris gak bisa sembuh. Tapi Tuhan sembuhkan. Amin, saudara. Yang jadi berkat juga pasti saudara orang yang udah di foris mati. Ya kan. Jadi saat sudah bisa membangkit ke iman seseorang. Jadi hari ini, pesan saya sebagai hamba Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita percaya. Kita dapat keselamatan di sorga dan di bumi. Amin. Di sorga, kita masuk sorga. Kita dapat jaminan masuk sorga. Di bumi, apa yang kita kerjakan, diberkati berhasil. Tapi jangan sombong. Kesombongan itu musuhnya Tuhan. Tuhan membenci orang yang sombong. Amin. Pakai keberhasilan kita. Pakai kekayaan kita. Pakai berkat yang Tuhan kasih dalam diri kita. Untuk menolong orang. Untuk membantu orang. Kita gak pernah tahu. Kalau Tuhan kasih kesempatan kepada kita bertemu sama orang yang. Kita dipertemukan sama orang yang apa namanya. Yang memang lagi sedang membutuhkan pertolongan. Jangan-jangan itu cara Tuhan untuk membawa kita. Menjauh kelima berkat yang lebih besar lagi. Jangan tunda-tunda untuk menolong orang, Pak. Kalau bisa, kalau ada, kalau memang mampu, Bantu. Amin. Tolong orang. Pakai jabatan kita. Pakai kepercayaan Tuhan kasih. Amin. Untuk menolong orang. Untuk berbuat baik. Jangan pakai kekuasaan kita. Untuk jatuhi orang. Jangan pakai kejabatan kita, kekayaan kita. Untuk singkirin orang. Enggak. Untuk saingan sama kompetitor. Kompetitor boleh banyak. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan membuat perbedaan. Amin. Aku akan membuat perbedaan. Antara orang yang beribadah sama Tuhan. Dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kompetitor yang jual barang mungkin banyak. Amin. Tapi berkat Tuhan gak pernah jatuh kepada tanah orang. Amin. Doa saya buat. Firmat Northwest dan Seben Anduk dan Mahmur Jaya. Apa yang diberkati Tuhan pada pagi hari? Akan diberkati selama-lamanya. Ketua tangan yang paling beribadah. Yang kedua. Berkat yang kita terima kepada Tuhan. Atas orang benar. Yang kedua. Kita buka firman Tuhan. Ulangan 28. Ayat yang ke-8. Ulangan 28. Ayat 8. Demikian lebih berbicara Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Di dalam lumbungmu. Dan di dalam segala usahamu. Ia akan memerkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu. Amin. Yang ini Pak. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas. Dikatakan di sana. Tuhan memerintahkan apa? Ini berkat. Berkat itu yang diberintahkan siapa? Tuhan ini bisa mengangkat seseorang. Tuhan juga bisa mengangkat seseorang. Tuhan bisa membuka pintu selama-lamanya. Tuhan juga bisa menutup pintu serapat-rapatnya. Tuhan binatkuasa di surga dan di. Jadi berkat yang kedua. Kalau kita jadi orang yang benar sama Tuhan. Yang percaya kepada Yesus. Berkat yang diberikan. Amin. Kita mendapatkan berkat. Selalu banyak berikutnya. Saya kemarin hari Sabtu. Baru mendoakan surat Jemaah di Jelias. Saya ini datang ke Surabaya. Baru. Bulan-bulan ini kembali. Awalnya. Setelah pandemi. Saya datang ke Surabaya. Dama 10 Juli. Lalu datang kejadwal 10 Juli di Surabaya. Dama 31 Juli. Juti terakhir. Dulu Juli. Sama kemarin. Dama 7 Agustus. Saya berharap di sebuah cabang di Surabaya. Ya. Tapi selama dua tahun belakang kemarin. Kemara sedang. Menaruh saya. Mempercayakan saya mengharap di Jakarta dan di Bekasi. Dari tahun 2012 sampai tahun 2014 akhir saudara. Saya itu lama di Surabaya juga. Ya dikit-dikit ngerti lah bahasa Surabaya. Api-api. Amin. Tepat makan makanan yang enak-enak juga kita tahu lah. Ada rawan bungkun. Ada dapu-dapu restoran. Itu juga enak. Amin. Itu juga enak. Kenapa enak? Amin. Karena yang punya anak bukan. Amin. Karena yang punya anak bukan. Itu juga enak. Amin. Kalau dari sini datang enak. Bagi hari ini. Saya datang tempat ini. Makan dapu-dapu ya. Biar sediakan itu. Amin. Iya. Saya kemarin hari Sabtu. Sama padan iya baik. Mendoakan seorang jemaat. Di media. Ini kesaksian saja. Jadi tahun 2015 saya sepertinya di tahun 2015. Yang saya pelayanan biasa. Saya berdoakan. Ya kita. Banyak jemaatnya. Kadang-kadang kita nggak tahu mana jemaatnya. Kita doang. Ya. Random aja. Kita doang yang random. Tiba-tiba seorang pasangan suami istri. Yang sepulih itu kan. Yang seharap. Tapi istrinya di polis. Sama-sama kita. Istilah lah. Matur segala macem. Terus saya doakan. Saya doakan. Namanya Pak Bugi sama Ibu ini. Ya. Pak Bugi sama Ibu ini. Dan istrinya keturunan. Karena di polis. Dari suaminya. Dari istrinya. Suaminya udah stress. Karena udah banyak punya kelihatan. Dan mereka bilang sama saya Pak. Awal kami menikah. Hidup di rumah tangga. Itu semangat sepulih. Kami memulai usaha itu dari rumah. Dia bilang. Lalu dia mintanya. Aku rapan dari saya. Saudara. Ya. Dari saya. Saya kasih. Dia selalu pegang. Pakai saksinya. Dia selalu imani. Saudara. Lalu. Dia mulai usaha. Itu dari rumah. Kecil. Gak ada yang tahu. Tapi sekarang. Dia mulai usaha. Kau berapa? Dari dua. Dari dua. Dari dua. Dari dua. Dari dua. Dari dua. Dan terakhir. Dari dua. Dari dua. Sampai satu. Dari tempat yang kecil. Dari rumah yang kecil. Sampai kemana. Saya burangi. Tuhan berangkat. Pernyai akan berangkat kepada mereka. Dua pabrik yang besar. Amin. Ada tempat produksinya. Ada tempat penyimpanannya. Di daerah biologi. Pabrik yang besar-besar. Dari rumah yang kecil. Dari orang yang kecil. Dari rumah yang sederhana. Amin. Moderna semua 10 juta. Amin. Maren. Bicara ngomong sama saya. Sekali produksinya. Satu mesin. Bisa sampai 21 ribu. Ya. 21 ribu. Ya. Artinya apa. Tuhan itu. Gapain banyak. Tuhan. 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 Kalau mau berkati kita. Amin. Berkati. Itu the best. Terbaik. Cuma kenapa kita gak bisa dapet yang the best. Kenapa? Karena kita yang masih main-main sama Tuhan. Kita yang gak sungguh-sungguh. Amin. Kita yang masih suka lupa Tuhan. Kita yang masih suka juap Tuhan. Kita yang masih suka lupa Tuhan. Hari ini. Kalau Anda mau berkati Tuhan. Amin. Bisa benar. Aku akan berkati Tuhan. Tuhan mengalir buat saudara. Terima kasih. Tuhan. 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 bersyukur siang hari ini tambah dirahkan dalam tanahmu cuman setiap kali yang berilis atas Grand Opening V-Mart Northwest dan penempatan kantor baru Sivik Anugrah Makmur Jaya berdoa Tuhan kami berdoa mengharapkan anakmu mengucap berkat buat terpati mengucap berkat bagi usaha ini berkati owner dari V-Mart Northwest dan sejak Anugrah Makmur Jaya Pak Hanmi dan Ibu Fera dalam tanganmu kami serahkan Tuhan dan juga bersama dengan staf karyawan Tuhan bukan kirimkan orang-orang yang baik orang-orang yang jujur orang-orang yang cinta Tuhan maka orang yang baik orang yang jujur pasti berdoa Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Yesus betapa hati kami bersyukur terima kasih kita punya Tuhan yang baik kita punya Tuhan yang baik mari apakan nanti terima kasih Tuhan Yesus Yesus kau sungguh baik Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cintakan selalu ku tinggal ku agungkan selama maksudku panggil namanya Yesus kau sungguh baik iya Tuhan Yesus Selalu ku tinggikan, ku aduhkan, selamanya ku mau memuji-mu Ku selalu puji-mu, ku mau menyelamu, ku selalu semuamu, kau yang layak terima Semua pujian kemuliaan, hanya bagi Tuhan ku mau memuji-mu Ku mau memuji-mu, ku selalu puji-mu, ku mau menyelamu, ku selalu semuamu, kau yang layak Terima semua pujian kemuliaan Mari sama-sama sekali lagi dengan iman saudara, katakan Ku mau memuji-mu, ku mau memuji-mu, ku selalu puji-mu, selalu puji-mu Ku mau memuji-mu, ku selalu semuamu, kau yang layak terima Semua pujian kemuliaan, hanya bagi Tuhan kau yang layak, kau yang layak terima Semua pujian kemuliaan, hanya bagi Tuhan kemuliaan Kemuliaan, hanya bagi Tuhan kemuliaan Kemuliaan, hanya bagi Tuhan Kami ucap syukur Mengucap berkat untuk timat, notbes, dan cipi anuglamat warga yang bersetari Maka kami perintahkan, kami berdoa, kami berseru Kami meminta malaikat Tuhan Untuk menjaga, melindungi, memberkati tempat usaha ini Tuhan Asukkan malaikat Gabriel Dengan pedang berapi, bernyala-nyala Menjaga, melindungi tempat ini Tuhan Penuh dengan kemuliaan Tuhan Maka siapapun yang melihat tempat ini Mereka diberkati Tuhan Yesus Siapapun yang masuk, yang keluar Lewat pintu usaha tempat ini Hidup mereka diberkati Tuhan Yesus Maka kami percaya, kami tolak segala kuasa-kuasa jahat Kuasa-kuasa kegagalan Bangkut miskin, kami potongan menjuruhkan Pakatkan ucap berkat dalam nama Bapak Putera Kudus Akan tempat ini penuh kemuliaan Tuhan Akan tanganmu Dan empat ini penuh kemuliaan Tuhan Dan empat ini penuh kemuliaan Tuhan Akan tempat ini penuh kemuliaan Tuhan Penuh kemuliaan Tuhan Suci lah Tuhan Dan empat ini penuh kemuliaan Tuhan Tempat 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 ini penuh kemuliaan Tuhan 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 Memperdekatan kami Saat ini juga kami yakin Bahwa berkat Tuhan sudah dicurahkan Bagi tempat ini Kami berterima kasih Untuk segala kesetiaanmu Tuhan Ibadah ucapan syukur yang telah selesai Maka kami juga serahkan rangkaian acara demi acara berikutnya Dari setiap rangdaur yang sudah dikerjakan Yang sudah dipersiapkan Kami semua percaya Semua akan indah Semua akan berakhir dengan baik Yaitu Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera Bagi setiap kehidupan kami semua Ini syukur kami Kami puji nama Tuhan Dalam satu nama kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sama-sama yang percaya diberkati Tuhan Kita katakan Amin Silahkan duduk kembali Saudaraku Tuhan Yesus memberkati kita semua Saya persilahkan Untuk kembali ke Organizer Terima kasih untuk Bapak-bapak datang Melvin Tuela Dan juga